Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN. Presiden Jokowi Dodo melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk menggelar buka puasa bersama atau bukber tahun ini. Namun ternyata ada sejumlah instansi yang sudah telanjur menyiapkan anggaran untuk bukber. Nilainya terbilang cukup fantastis karena ada yang mencapai miliaran rupiah. Salah satu yang sudah membuat anggaran untuk buka puasa bersama tahun 2023 yakni pemerintah Kota Batam. Dalam situs sirup LKPP ada paket yang diberi nama Belanja Konsumsi Buka Puasa Bersama Kepala Daerah. Paket tersebut berada di Satuan Kerja Sekretariat Daerah yang bersumber dari APBD 2023. Total pemerintah anggaran bukber tertulis Rp742 juta. Selain itu, Pemkot Batam juga menganggarkan paket Belanja Konsumsi Buka Puasa bersama Wakil Kepala Daerah. Sumbernya juga berasal dari APBD 2023 dengan total pagu Rp481 juta. Jika ditotal, anggaran untuk buka bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batam mencapai Rp1,2 miliar. Selain untuk pegawai dan pejabat, Pemkot Batam juga berencana mengadakan bukber untuk anak yatim dan masyarakat. Total pagu anggaran bukber ini mencapai Rp162,4 juta. Terkait larangan bukber, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa aturan itu wajib ditaati. Jika ada yang sudah menganggarkan bukber, maka dana tersebut akan dialokasikan untuk membantu masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Terima kasih telah menonton!